Oke, selamat malam. Sudah pada join? Belum lah ya. Belum? Masih banyak? Kita cek. 35 ya. Harusnya 45. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, kenapa, Deren? Itu kan kemarin Bapak kasih tahu, kasih pelajaran soal plugin kamera sama geolocation dengan Pak. Kenapa dia nggak ada muncul, Pak? Kenapa? Saya kan udah coba. Tapi dia map-nya nggak muncul dan juga fungsinya untuk kameranya, dia nggak mau. Internetnya gimana? Internetnya bagus sih. Lancar. Iya, itu saya juga pernah ngalamin ya. Sebelum kita mulai, cerita dulu. Saya pernah buat seperti itu. Tunggu, Pak. Putus-putus, Pak. Tapi buat pakai. Halo? Dengar, Deren? Oke, Pak. Baru dengar. Iya. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Kalau... Putus-putus lagi, Pak. Resikum. Sebentar ya, saya ganti. Kayaknya pakai tekomsel di tempat saya nggak. Putus-putus, saya ganti dulu ya. Oke, Pak. Tunggu, Pak. Oke, ya. Lancar? Halo? Deren, sudah dengar suara saya? Oke lah, Pak. Oke ya. Lebih-lebih bagus daripada yang tadi ya. Oke. Itu kan kita resikonya kita pakai framework ya. Jadi di framework itu ada kadang plug-innya lancar installnya. Ada problem. Tapi kalau kita pakai yang native, itu biasanya lancar tidak ada masalah. Jadi, bisa juga di tempat saya lancar. Di tempat Andri, di tempat Deren, problem installnya. Bisa juga di Rivaldi, lancar gitu. Jadi, sudah berapa kali coba? Iya, Deren. Plug-innya. Halo? Saya sudah coba berapa kali? Saya ingat dulu ya, Pak. 8 nggak ya? Wih, banyak sekali. Nggak jalan sama sekali. Itu kayak kamera sama networknya? Mapnya? Tidak juga, Pak. Nggak ya? Iya. Saya sedikit bingung juga kenapa nih gitu. Sudah sesuai aturan? Saya sudah baca dokumentasinya segala kan. Di Google kayak gitu juga kan? Iya. Iya, kalau di Kodofa-nya pun modelnya seperti itu juga. Jadi, kalau kayak gitu dan saya nggak bisa lihat agak susah ya gitu. Jadi, saya harus lihat dulu gitu. Iya, saya juga lihat itu, Pak. Boleh share screen? Biar tahu apa kendalanya gitu. Oke? Oke. Oke, kita mulai dulu. Nanti kita, silah-silah lagi tersambung. Oke, selamat malam. Kita lanjut ke chapter 6 sekarang ya. Jadi, dua minggu lagi kita UTS. UTS-nya ini ya, buat desain. Yang bagus, tambahkan bootstrap, tambahkan plugin, tambahkan lainnya. Nggak usah koneksi database. Tapi kalau seandainya Anda bisa, Pak, saya mau koneksi database, boleh nggak masalah. Tapi intinya, UTS-nya itu saya nilai dari desainnya tampilannya ya, untuk mobile app-nya. Kalau di web sama di Android, khususnya mobile app ya, itu agak ribet. Karena tempatnya terbatas, kotak kecil. Dan kita dituntut untuk isilahnya, desain-desainnya itu bener, UA, UX-nya itu jalan gitu. Oke? Sebelum masuk ke chapter 6, kita bahas tentang apa sih Kodova dan bootstrap. Kemarin ada tugas ya. Flag in. Oke, silahkan. Ada yang kelompok pertama mau sharing? Mau demo? Oke. Saya udah kasih ke Bapak, kan? Itu soal masalah tadi, Pak. Iya, kelompoknya teman yang lainnya, gimana, Darren? Ada yang buat? Saya kurang tahu. Gimana, Yud? 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 Oke, ya? Oke, silahkan. Kelompok siapa dulu mau share screen? Oke, atau mau cerita juga boleh, Pak. Di tempat saya nggak jalan, nggak running peta map-nya atau apanya, gitu kan? Jadi, salah satunya itu, itu sebagai masukan saya juga ya. Berarti ada, sang tempong ya, apa yang benar-benar yang bisa di ekspor dari problemnya, gitu. Oke. Dari kelompok siapa mau demo ya? Tentang proyek kemarin, tugasnya. Oke. Silahkan, Milna, Jody, atau Rifaldi, atau Andi siapa? Yang mau demo untuk yang kemarin. Ini satu kelompok ada 8 orang, kan? Harusnya gampang ya. 5 orang, Pak. 5 orang? Ya, 5 orang. Ya, 5 orang. Plugin ini nggak sampai 5 menit. Ya. Untuk membuat ya, tapi kalau... Kayak punya DRN kan ada problem itu, baru... Apa sih problemnya, gitu. Silahkan. Ada yang mau demo? Terima kasih ya. Silahkan. Yang tugas kemarin. Takin ya. Ayo. Ayo silahkan. Ada yang mau demo? Felix? Atau... Kelvin? Kelompok licen? Mel? Meli Ferani, silahkan. Ayo, Mel. Ada yang mau presentasi? Atau nggak ada yang jalan satu pun? Pelakainya? Pak, sebentar ya, Pak. Saya nanti mau demo, tapi 5 menit lagi, Pak. Nah, boleh. Nggak masalah. Atau... Ya, sambil tunggu yang lain, Ada yang mau cerita nggak? Sharing pengalaman, Pak. Saya juga sudah menginstall. Nggak jalan, seperti di alien. Atau, Pak. Saya sudah menginstall, tapi... Plug-in-nya nggak jalan, tapi... Aplikasinya running. Itu boleh ya. Nanti share. Karena itu sebagai salah satu untuk masukkan juga ya, buat saya. Karena... Saya lebih... Ini ya, ke React Native dibanding Cordova itu. Jadi, bagus untuk masukkan buat saya, kalau ada troubleshooting-nya ya, gitu. Jadi, habis UTS, kita bahas tentang IPA dan React Native. Terus, bagaimana menampilkan React Native untuk koneksi database ya. IPA, MaxL, kita pakai yang gampang aja pakai JSON ya. Oke, silakan. Gimana ya, Pak? Saya screen, saya laptop saya nggak bisa loh, Pak. Gitu ya. Laptop saya nggak bisa, Pak. Soalnya kalau... Ini ya. Saya harus lihat dulu. Apalagi... Ini ya, kita kuliah online lah. Jadi, kan saya bukan dukung ya. Jadi, nggak tahu. Dari jalan-jalan udah tahu. Oh, ini masalahnya ini, gitu. Jadi, saya harus lihat dulu. Pak, saya cari di internet. Coba-coba. Saya install ulang pun nggak mau-mau, ya, Pak. Android-nya. Plug-in-nya sudah di-install belum? Sudah. Seperti yang plug-in plug-in-nya itu kan untuk... Apa sih ya? Seperti git dengan ini sudah? Nggak. Sudah nggak itu? Git. Gimana mau install? Pak Android Studio-nya aja nggak bisa buka? Nggak, kan sebelum install... Android Studio-nya yang problem ya? Iya. Android Studio-nya versi berapa, Fit? Yang baru sih, biasanya. Yang baru, ya. Ya. Harusnya tak ada masalah. Soalnya saya di laptop saya, kan. Sebelumnya kan saya pakai yang Android lama. Itu dua-duanya udah pakai Android X, kan. Nggak ada masalah. Sudah di-update? Sudah, harusnya sudah kan, Pak. Dia kan Android yang terbaru langsung. Iya. Harusnya otomatis. Plug-in-nya semua itu otomatis. Daph, udah coba run sebagai administrator? Oh, sudah lah. Oh, sepatah belum, kan? Laptopnya nggak support nggak? Iya, laptopnya support nggak, Fit? Itu seperti Rival View tuh katanya. Tidak, ya. Aku takut HDD-nya mulai rusak, Pak. Oh, gitu? Iya. Kalau HDD-nya mulai rusak, agak problem, Fit. Bagai-nya. Takutnya enggak di sana, Pak. Deren aja suruh buat tugasnya, kan. Aku? Tujuk di, kan, satu kelompok, kan. Tengok-tengok Bapak YouTube terus jadinya. Oke, silakan. Ayo. Ada yang mau sharing tentang project-nya, ya. Sekaligus pamer, ya, sama kelompok lain. Wah, ini saya udah buat ini, Pak. Sudah lancar, gitu. Jadi saya kasih plus 10, gitu, kan. Pak, saya nggak jalan semua satu kelompok. Minus 10. Kan gampang, kan. Soalnya kalau plug-in ini harusnya lima kelompok bisa, ya. Itu satu jam aja selesai, kan. Yang penting kan plug-innya running, udah, gitu. Saya penglihat itu aja, kok, gitu. Oke, silakan. Ayo. Halo, Pak. Ya. Saya mau tanya dulu, sih, Pak. Boleh. Itu yang di e-learning itu kita, yang dikumpulkan itu yang plug-in yang mana? Yang peta atau yang pilih satu yang unik, ya. Terserah, boleh, sih. Yang penting intinya demo hari ini. Saya mau lihat. Oh, yang di demo. Iya, dua-duanya, ya, demo hari ini. Ayo, Darwin. Ayo, silakan, Win. Saya itu, loh. Yang peta nggak bisa. Peta nggak bisa karena itu. Nggak ada apa. Kan katanya harus generate API. Kalau mau generate API, harus itu masukin info ke dekat dan lain-lain. Jadi nggak bisa. Tapi kalau... Yang sudah running apa, Vin? Saya bikin itu, plug-in dialog. Boleh. Oke, silakan demoin. Oh, mau ya, Pak. Ayo. Oke, silakan, ya. Oh, ya. Bagus, ya. Plug-in dialog kan, misalnya, saya kan belum demoin. Jadi nanti, Darwin demoin. Jadi nanti, yang lain kan bisa, kan. Kalau seandainya mau nambahin plug-in dialog, udah, hubungin aja, Darwin, kan. Demoin, ini Tuhan tunjukin jalannya aja. Ya, di running. Subscreen, ya. Ya, Vin. Tunggu, ya. Diceritain. Tunggu, ya. Tunggu, ya. Tunggu, ya. Tunggu, ya. Ya, itu katanya, saskot-nya dibagi juga, ya. Biar teman-teman yang lain bisa, kan. Oke. Boleh. Oke, silakan. Habis demoin, ya. Kelompoknya dimasukin ke meeting chat, ya. Ya, ya. Lanjut aja dulu, Pak. Saya siapkan dulu, bentar. Oke, silakan. Yang lain. Ayo. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya, Pak. Pak, saya mau nanya. Mau nanya. Nggak, nggak mau nanya dulu. Itu yang geolocation-nya untuk Google Maps itu sebenarnya itu berbayar, kan? Nggak, free. Free, ya. Kenapa berbayar? Soalnya kemarin aku ada tes coba mau buat map-nya itu, kan dia harus daftar API atau apa gitu, kan? Di sana sih kayaknya ada priceless-priceless gitu, jadi belum kucoba. Itu saya aja bisa, kan, jalankan. Iya, ya. Itu saya nggak ada berbayar, ya, itu. Atau sekarang berbayar enggak, ya? Enggak, lah. Enggak, ya. Saya dari dulu. Dari saya punya registrasi di map, ya. Itu dari 2016. 2016 saya ngajar IPA. Buat, ya, web IPA, kan. Itu sampai sekarang masih saya pakai. Oh. Iya. Oh, kami nggak buat itu sih. Nggak buat tampilin map-nya, tapi... Boleh, nggak apa-apa. Yang lain juga boleh, ya. Sedidaknya ada yang didemoin. Amir, mau demoin dulu, ayo, silahkan. Tapi dikit aja, lho, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan malu-malu, kan? Oke. Kita tunjukin skill ke teman-teman yang lain, kan? Saya share screen, ya. Oke, silahkan. Ada nampak screen saya, Pak. Oke. Jadi, cuma ini aja sih. Plug-in-nya itu, plug-in-nya, saya kemarin cuma coba buat yang baterai 100. Kemudian, sama, dia tampilin titik lokasi sekarang di mana aja. Belum tampilin map-nya, gitu. Terus, satu lagi plug-in-nya yang open in-app browser. Jadi, kayak browser di dalam aplikasinya itu. Boleh, nggak apa-apa. Cuma itu aja sih. Coba yang baterainya itu, coba ceritain ke saya, Amir. Itu maksudnya baterai yang gimana? Kayaknya ini harus tes di HP kali ya. Kalau nggak, kayaknya baterai di laptop kali ya. Berarti itu istilahnya status baterainya, ya? Iya, status baterainya itu. Masih. Oh, 100% ya? Iya, 100%. Terus, nggak ada, nggak lagi charge. Gitu aja sih. Oke, itu kan sama-satu bagus juga, kan? Jadi, bisa untuk notifikasi seandainya penggunanya, baterainya mau habis, kan ada alert-nya, kan? Iya. Oke, bagus, Amir. Ya. Oke. Silahkan yang lain. Pak, saya lupa, Pak. Sudah? Iya. Oke, Derwin. Siar ya, sekarang, Pak. Iya, silahkan. Mana ya? Karena ini semester lima ya, jadi lebih banyak discuss ya, karena materi kan bisa jelasin sedikit aja. Sudah bisa nampak, Pak. Hmm? Sudah bisa nampak layar saya. Oke, sudah. Jadi, saya langsung test run aja dulu. Hmm. Oke. Tunggu, Gradle-nya lagi build. Hmm. Harus tunggu. Oke. Jadi, dia fungsinya cuma ini aja. Jadi, tekan dialognya keluar. Jadi, ini plugin-nya namanya ini. Saya langsung tutup ya. Ini kan sudah, Pak. Tegang. Kok? Bapak bisa nampak ini, web browser-nya? Hmm. Nampak. Jadi, saya awalnya cari di sini, Codava Pugins. Saya cari dialog. Lalu, dialogan. Lalu, muncul ini. Kan paling atas punya. Saya buka, dia keluar ini. Nah, jadi pertama itu, saya install dulu pakai CMD. Kita harus install plugin-nya dulu. Nah, pakai ini. Sudah install plugin-nya, tinggal aja sih. Apa? Copy, paste. Sudah install plugin-nya, plugin-nya gampang aja. Sudah masukin kode ini, udah langsung CMD, langsung ke install nanti. Lalu, dia tinggal ke sini sih. Saya tinggal tambah satu button. Sudah tambahkan. Kalau sudah tambah satu button. Ini style-nya, abaikan ya. Ini kan cuma buat lebih cantik ya. Nah, lalu di index.js ini kita ubah. Jadi, index.js itu ada di asset. Nah, ada di js ini. Index.js. Buka. Lalu masukin kodenya. Jadi, document get element by button. Ini by ID button. Ini ID-nya button. Jadi, ya. ID-nya button. Lalu tambah satu event. Kalau kita klik, maka fungsinya adalah ini. Di sini, di bawah ini. Itu ada di sini. Coding-nya. Coding-nya ada di sini. Nah. Lalu selain itu juga ada video tutorial-nya sih. Ini di apa? Di YouTube. Saya taruh di ini ya, Pak. Boleh. Siapa tahu yang lain. Orang lain sih. Mau nyobain ya. Jadi, cuma ini aja sih. Yang penting JavaScript-nya sama. Ini HTML-nya. HTML, JavaScript, sama CMD tadi. Tiga itu aja sih. Ya. Utama dari kita kan HTML, JavaScript ya. Oke. Thank you. Diketikin ya kelompoknya siapa aja. Jadi, nanti. Saya bisa lihat rekamannya kan. Bisa ngasih untuk istilahnya plusnya berapa gitu. Oke, thank you. Oke, Pak. Ini udah tutup belum ya? Sudah. Ayo, yang lain. Silahkan. Pak, Pak. Yang peta boleh minta itu nggak ya? API key Bapak atau gimana? Saya mau coba sih. Ya, boleh nanti ya. Habis ini. Oke. Oke, silahkan. Yang lain. Ayo, yang lain. Yo. Kelompok kami ada coba yang untuk map. Sesuai code yang Bapak kasih. Jalan? Jalan. Tapi, dia jalannya nggak bisa di simulatornya. Tapi, saya coba di Androidnya langsung bisa. Saya ada kirim video di chat. Video ya, Mel? Iya. Oke, sambil itu. Oke, ya. Sudah. Jalan. Videonya. Tapi, kenapa ya, Pak? Dia nggak bisa jalan di simulator. Hanya bisa di Android aja. Harusnya nggak ada masalah. Soalnya, punya saya kan jalan di ini ya. Simulator kan. Oke. Ini bagi yang mau lihat ya videonya. Bagi yang lain, mau lihat ini videonya. Oke. Ya, ini salah satu kendala framework ya. Ada beberapa memang agak yang nasibnya kurang bagus. Kadang kurang support ya, gitu. Oke. Sudah bagus itu, Mel. Sudah nampak ya. Sudah nampak. Oke. Oke. Apa lagi? Ya, Mel yang dibuat? Selain ini? Selain ya. Saya ada coba yang kamera sih, tapi belum jalan. Belum jalan. Oke. Mapnya sudah jalan, sudah bagus gitu. Oke. Silahkan yang lain. Pak. Lampaknya di chat ya. Ya, Vin. Ya, Pak. Punya saya yang Google Mapnya itu saya berhasil buat. Cuman, saya nggak tampilin. Apa? Mapnya saya nggak bisa ditampilin, Pak. Mapnya itu buat gitu ya? Apa? Cara taruh. Mapnya itu gimana, Pak? Nah, mapnya tinggal copy paste aja di ini. Index.html. Ini di HTML aja ya, Pak. Yang far itu aja ya, Pak? Iya. Yang seperti kemarin yang saya terangkan. Saya coba, Vin. Yang lain? Sudah jalan. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Kalau lain, Vin? Plugin kamera sama plugin network info berhasil, Pak. Aman. Coba. Ayo share screen. Oke, Pak. Bentar ya, Pak. Iya. Iya. Oke, silahkan sambil nunggu Kelvin self-screen. Ada yang mau ditanyakan nggak? Soal plugin ini ya. Ini ya. Salah satu kendalanya itu memang seperti ini. kadang beberapa plugin problem ya di laptop kita gitu. Itu selesai kendalanya. Saya sudah share screen, Pak. Oke. Ini yang kamera. Dia memang gini ya, Pak. Kameranya. Soalnya dia nggak pakai webcam kita ya? Iya. Karena nggak pakai punya kita, kan? Oke, Pak. Oke, sip ya. Oke, sudah check picture ya. Iya, Pak. Terus? Satu lagi lagi, Pak. Sebentar, Pak. Satu lagi. Ini, Pak. Oke. Ini info apa ini, Fit? Info internet, Pak. Jadi kalau misalnya kita sekarang kan lagi buka. Saya lagi buka wifi, kan? Jadi kalau kita kan info itu wifi. Kalau saya tutup wifi. Dan, eh, kita kan. Kalau misalnya, wifi-nya saya tutup. Saya buka mobile data. Online. Infonya cell 4G connection. Itu tentunya mobile data gitu, Pak. Berhasilnya gitu sih, Pak. Oke. Bagus ya. Berarti sudah running ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Cuma agak bingung aja, Pak. Di Google Map gitu aja sih, Pak. Google Map-nya gampang. Tinggal copy paste aja di HTML itu nanti udah. Waktu running langsung keluar ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Yang lainnya? Pak, selamat yang lainnya. Hah? Saya. Oke, kelompok siapa? Andri, Teddy. Terima kasih sama William. Ya, ya, Ted. Buat apa, Ted? Untuk plug-innya? Oh, saya plug-in ikuti yang punya bapak. Yang di PPT. Di PPT ya? Udah jalan, kan? Iya. Oke, coba. Kelihatan nggak, Pak? Atau plug-in liat geolika location sama Google Map. Hmm. Tapi tampilan gini, Pak. Kalau ada watermark-nya. Iya. Itu kan tergantung dari model kita, kan? Jadi kalau pilih modelnya seperti ini, watermark-nya ya, keluar seperti ini. Atau kan ada banyak, di plug-in kan banyak modelnya. Oke. Terus, kembali lagi. Kamera ya. Seek fiturnya. Oke. Sip. Ini bagus, nih, Ted. Lancar, kan? Tapi dia... Oh. Ini, Nek, Wak. Oke, bagus. Dia yang Google Map, nih. Saya coba pakai emulator dari Android Studio. Yang Google Map, nggak jalan, loh. Nggak jalan, ya? Ini pakai emulator apa, ini? Ini, Pak. Saya pakai hape sendiri. Pakai hape sendiri? Iya. Iya. Kadang ini, ya. Sama seperti yang lain, kan? Ada yang di tempat saya jalan. Saya kadang nyobain di handphone, nggak jalan. Terus, ada yang nggak jalan dua-duanya, seperti punya Darwin, ya. Ada yang di simulator nggak jalan, di handphone jalan. Itu, ya, kita sebagai programmer, kita harus kotak-kotik. Bagaimana sih caranya, ya, harus banyak-banyak ini, ya, searching Googling. Itu, kalau masa seperti itu, kan? Soalnya, kan, ini kan framework, ya. Framework, itu kan, dari siko kita sebagai programmer framework. Kadang jalan, kadang nggak. Kadang ditempat saya lancar. Mungkin ditempat saya di nggak lancar, ya, dan lainnya itu. Jadi, kita harus banyak-banyak mengotak-kotik, ya. Meng-export apa sih kudofanya, gitu. Sebaliknya, sekarang kan kuliah online. Jadi, kalau banyak yang ngadu nggak jalan, saya nggak lihat, jadi saya juga agak bingung, ya. Karena kan saya bukan dukun, ya. Jadi, kalau, oh, tahu problemnya ini, saya harus lihat barangnya, problemnya kenapa, gitu. Oke, bagus, Ted. Iya. Oke, thank you. Silakan yang lain. Ada yang mau sharing lagi? Sudah semua? Kalau sudah semua, saya absen, ya. 10, 20. Kayaknya belum semua, deh. 10, 20. Ayo, silakan yang lain. Ada yang belum presentasi? Kayaknya nggak harus ide ya. Sama dengan punya saya juga boleh, nggak masalah, ya. Itu sudah bagus. Kalau Anda sudah jalan pun, saya bilang sudah bagus, ya. Karena plug-in itu, ya itu. Risiko kita pakai framework, ya. Kalau satu kan kehebatan framework, kan kita bisa jalan di iOS dan bisa jalan di Android. Minusnya, ya seperti ini. Banyak-banyak bug, banyak problem, ya. Jadi, kita harus istilahnya berpikir, ya. Memutar otak gimana supaya running harus banyak-banyak searching di Google dan lainnya. Oke. Itu salah satu tantangan tersebut sebagai kita programming framework. Makanya saya lebih suka pakai ini, ya. Reaktif, gitu, kan. Silahkan stabil. Dibanding dengan apa sih Kodova, gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baru empat kelompok yang sharing. Kelompok Derwin, Amir, Melverani, sama kelompok Teddy. Pak, kelompok Yusuf juga, Pak. Yang kelompoknya lain? Sudah semua, Kak? Yusuf? Iya, Pak. Mau share, Pak? Izin share bentar. Oke, silakan, So. Ini buat apa, ya, So? Plug-in-nya? Satu yang kalender, satu yang geolocation. Oke, mantap. Kalender saya belum pernah buat, ya. Coba, So. Dimuin ke saya, So. Tidak ada, Pak Es. Saya dulu. Oke, yang bagi yang hubby, So, ini ya. Silakan disiapkan, ya. Oke. Kita dua minggu lagi UTS. UTS-nya gampang sekali. Nanti presentasi dan buat video tutorial masing-masing project-nya. Oke, So. Halo, Pak. Ya, oke, So. Ya, ini yang untuk kalendarnya, Pak. Ini? Ya. Ini untuk print-nya nanti. Hmm. Oke. Ada bisa lihat week, month, sama yang today. Oke. Ini, Pak. Oke, So. Bagus, ya. Oke, sip. Ada lagi? Yang satunya lagi. Yang geolocation, Pak. Geolocation, ya. Matam atau Jepang? Atau Australia? Iya. Ntar apa ya? Tunggu di-share sama anggota le. Silahkan yang lain. Ada yang mau ditanyakan, enggak? Soal plug-in kodofanya. Pak. Ya. Ya, Wint? Saya tadi enggak gitu kedengaran yang mengenai UTS. UTS ngapain ya, Pak? UTS nanti perkelompok, ya. Ya. Buat desain, desainnya enggak harus koneksi ke database. Yang penting desainnya UA, UX-nya bagus. Mantap. Ya. Terus nanti buat video juga ya, nanti share. Saya lagi buat format UTS-nya. Nanti saya share juga ke sini ya, jadi pas UTS sudah tahu apa sih yang harus dipersiapkan. Jadi, dari sekarang, istilahnya UTS-nya itu siapin dulu untuk desainnya ya. Contohnya, form 1, form 2, form 3 ya. Itu pakai apa sih kodofa untuk UTS-nya? Desainnya saja. Ya. Desainnya saja enggak usah database ke apa ya. Karena kan kita belum masuk database. Habis UTS baru bisa jelasin tentang database-nya. Paham, Wint? Oke, paham, Mbak. Ya, pokoknya desainnya saja, Wint. Buat desain yang sebagus mungkin. Udah sih, itu aja sih. Enggak usah yang susah-susah ya. Karena saya pengen lihat desainnya. Karena kan utamanya sebuah mobil app itu kan dari desainnya ya. Aplikasinya canggih, desainnya pas-pasan, kurang menarik, enggak update-date itu pasti ketinggalan. Dan makanya, kadang kan kalau kita install seperti Shopee, Tokopedia, pasti kan minta update ya. Update itu salah satunya itu adalah untuk memperbaiki tampilannya. Untuk desainnya ya. Desainnya, terus UX-nya, terus ada fitur-fitur barunya. Oke. Silahkan, ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, sambil nunggu yang demo, minta tolong diisi ya. Kayaknya saya belum update. Masukin ke e-learning ya, video sama materinya. Habis ini saya masukin ya. Oke. Pertemuan keberapa ya kita, Pak? Enam ya? Enam atau? Enam. Oke, Pak. Pertemuan ke-enam, dua kali lagi kan, minggu besok pertemuan ke-7, habis itu ke-8 UTS kita. Habis UTS kita bahas tentang Jason ya. Jason kan sudah saya, kemarin saya sudah beli sih untuk ini ya, untuk IPA. Oke, nanti kita pakai ini IPA-nya. Saya sudah buat sih contoh IPA-nya ya. Nanti Anda, masing-masing kelompok wajib buat IPA. Nanti masukin aja ke tempat saya ya. Jadi nanti saya buatin sub-nya untuk kelompok ini. Ini contoh IPA yang saya buat. Oke, ini IPA nanti yang kita pakai untuk istilahnya. Untuk pakai bagaimana kita untuk koneksikan framework dengan IPA yang sudah ada. Oke, disambil sudah ada nanti. Saya minta Anda juga buat ya. Jadi tugas akhirnya itu kita buat aplikasi full. IPA sama aplikasinya running ya. Maksudkan running itu nggak harus dipublish di Playstore ya. Kalau mau publish juga boleh. Kalau nggak publish juga nggak apa-apa kan. Yang penting. Anda sudah paham bagaimana membuat framework koneksi ke IPA. Bagaimana kita. Sediknya dasarnya tentang CRUD ya. Create, read, update, delete. Itu utamanya. Kalau kita sudah itu bisa nanti untuk kembangin yang lain kan. Kita bisa step by step. Itu bisa Anda kembangin. Oke. Ini contoh IPA yang saya buat ya. Ini sebagai untuk kita pakai untuk main-main ya. Kalau ada Pak, boleh nggak saya masukin IPA-nya ke punya Bapak? Boleh nggak masalah ya. Kalau kalian punya IPA mau masukin, boleh kembangin aja gitu. Nanti untuk tugasnya kan antar wajib kelompok ya. Nanti jadikan aja satu. Nanti upload ke webnya punya saya. Atau kalau punya sendiri, mau di-upload ke tempatnya sendiri juga boleh nggak masalah. Oke, silakan. Tadi siapa? Yusuf? Mana, Su? Ayo, silakan. Atau sambil nunggu Yusuf, yang satu lagi ada nggak yang mau share ini ya? Share juga boleh. Yang belum, ini ya, belum apa? Belum, sorry, belum present ya. Nanti habis present. Kita absent. Habis absent, baru masuk ke apasi Cordova sama bootstrap. Kalau untuk plug-in untuk Miri bootstrap, nanti di ini aja ya, kita di react native ya, mobil app-nya itu lebih gampang dibanding Cordova. Di react native, kalau menurut saya ya, mungkin karena saya lebih familiar native itu lebih stabil gitu, untuk plug-in-nya dan lainnya gitu. Mungkin kalau Anda lebih familiar, wah saya lebih familiar dengan Cordova, Pak, itu nggak masalah gitu, kan sama-sama bagus. Yang penting kan Anda paham tentang film box, bagaimana modelnya. Film react native, Cordova, dan lain-lainnya itu sama aja sih, basicnya HTML, JavaScript, jQuery ya, gitu. Dan problemnya rata-rata mirip sama. Mungkin di Derwin jalan, di Yusof ada plug-in-nya yang nggak jalan. Jadi kita harus bagaimana utak-atik ya, supaya jalan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau sharing? Ada nggak, Pak? Belum. Belum ya? Ini kelompok siapa? Dennis? Oh ya, oke Dennis, udah. Oke, saya buat ini sih, Google Map juga. Tapi dia tampilinnya ya kayak gini. Tapi tempatnya udah bisa diganti-ganti. Oke. Sudah bisa kan, Dennis? Sudah paham kan? Iya, bisa. Terus satu lagi, saya mau coba ini, Pak. Apa? Share gitu, tapi belum jalan. Ini Ponggrep ya? Iya. Iya, Ponggrep itu kan... Kalau pecek, dia bisa share ke ini. Iya, Ponggrep itu kan dia, sebelum Cordova kan namanya Ponggrep. Pengembangannya. Jadi apa sih Cordova itu? Pertama, Ponggrep dulu ya. Ponggrep kan dibeli, sama APA C ya. Apa? Dibeli sama... Itu ditaruh di APA C. Misalnya yang... Ini apa ini? Yang ini ya? Map tadi ya? Iya. Oke. Apa lagi, Dennis? Enggak ada sih, Pak. Itu dong. Soalnya satu lagi belum jalan. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kan sudah ini ya. Sudah running. Oke. Buat saya enggak ada masalah. Seridihnya satu, pelakainya running. Enggak harus peta, enggak harus yang masalah ya. Apa, sorry. Enggak harus sama dengan punya saya. Oke, silakan. Habis, Dennis. Ada lagi? Kalau enggak ada lagi, kita absen ya. Habis absen, baru saya yang present tentang materi chapter 6. Kita bahas tentang post-trap. Dan post-trap itu rata-rata Anda sudah semesta lima. Apalagi sudah familiar ya. Jadi, saya hanya mereview. Tutorial post-trap pun sangat banyak sekali. Itu salah satu framework yang sering dipakai ya. Dan saya pun sering pakai itu. Maupun saya PHP, mau sekarang saya pakai SP.net ya. Itu saya pakai post-trap juga. Kebetulan saya yang semester 3 ini kan mengajar pemrograman persis data itu saya, kalau dulu saya pakai visual C-shop aja. Sekarang saya pakai dua. Visual C-shop sama SP.net. Jadi, biar nanti tergantung mau pakai yang mana gitu kan. Dan kesusahan saya karena ngajar online kita ngajar program ya agak-agak gimana gitu kan. Kalau ada bug atau error karena saya nggak bisa lihat langsung kan. Jadi, ya ini agak-agak susah juga saya untuk jelasinya. Oke. Sudah semua? Sudah present semua ya? Sudah ada lagi ya? Selain dari punya saya yang bererror, ya kayaknya udah pak semua ya. Sudah ya? Kelompok Deren udah? Tidak pak. Saya kan error tuh pak. Deren sama siapa kelompoknya? David, Yusuf, eh bukan Yusuf. Bukan Yusuf, bukan Yusuf. Yudi, Hadi Yusuf, Kelvin, sama satu lagi Jenry ya. Yang lain nggak ada yang ini buat? Mana pak? Hadis. Sudah ya kan saya buka. Kenapa David? itu dia. Oke ya? Oke, kita lanjut. Absen dulu. Gak apa-apa ya? Kalau seandainya nggak jalan sekarang, saya kasih waktu minggu depan ya. Boleh kok share itu? Ya, saya kasih dispensasi ya. Pak, karena problem minggu depan boleh gak share untuk nambah delay biar plus satu gitu. Biar satu plus A semua boleh ada masalah buat saya ya. Yang penting, Anda paham. Itu aja inti saya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum masuk. Kenapa? Oh, sorry pak. Eh, sorry. Pak, ini pak. Yang di location tadi pak. Mana? Ini pak, tadi bukanya error. Ah, ya. Bisa buka di web pak. Oke. Sudah bisa ini, So. Tapi dia kayak langsung begini pak. Hah? Tinggal desainnya aja. Tidak ada tampilannya kan. Oke, So. Bagus. Tinggal kembangin lagi ya. Oke pak, boleh. Oke, tinggal kembangin lagi biar lebih bagus lagi. Oke ya, sudah tidak ada lagi. Sekarang giliran saya. Saya absen. Oke ya, ini chapter 6. Oke. Yusuf hadir ya. Andri hadir. Hadir pak. Hadir ya. Andri hadir. Wilson. Hadir pak. Hadir ya. Arif Bimantoro. Hadir pak. Nilim. Hadir pak. Oke. Rivaldi. Hadir ya. Nelson. Nelson. Hadir pak. Hadir. Saya ada. Felix. Felix hadir. Felix ada. Felix ada enggak? Felix ada enggak? Rivaldi. Felix ada. Sakit lagi? Di apa? Di daftar peserta ada pak? Mana suaranya? Kayaknya lagi boker gitu pak. Andrian Tony. Hadir pak. Andrian, kenapa kamu jarang share ya? Biasanya kamu yang rajin kan discuss sama saya di kelas kan? Saya di-share sama ketua pak. Saya di-share sama ketua pak. Wih, enggak apa-apa lah. Kamu sebesar. Pak, saya sudah buat plug-in yang model ini pak. Yaitu kan. Enggak apa-apa kan? Walaupun temennya sudah, istilahnya share kan? Kamu juga boleh kan nunjukin kan sesuatu kan? Ya oke. Rio. Hadir pak. Rio, kenapa dim-dim aja? Biasanya sering sesuatu kan? Sama ketua juga pak. Wah, Allah. Dia galau pak, dia galau. Iya. Biasanya di kelas kan sering kan pak. Saya sudah buat ini kan gitu. Oke ya. Charlie. Hadir pak. Oke. Rin Sen? Sen? Rin Sen? Hadir pak. Nah, dim-dim saja ini sekarang. Reddy Fernando? Hadir pak. Sita? Hadir pak. Kenisa? Hadir ya. Tadi presen. Andiko? Hadir pak. Jumelio? Hadir ya. Jun Susanto? Saya kayaknya enggak perlu ngomong ya pak. Hadir. Hadir ya. River? Hadir pak. Hadir. Jesse Lee? Hadir pak. Oke. Luki Andito? Hadir pak. Hadir ya. Kelvin? Hadir pak. Hendri Wijaya? Hadir pak. Hadir ya. Richard? Hadir pak. Reddy Saputra? Hadir pak. Milna? Milna? Hadir pak. Diam-diam saja Mel. Mana karya terbarumu? Enggak ada di share ke saya. Ketua udah share pak. Wah. Oke ya. Ketuanya siapa? Melvi ya? Yusuf pak. Yusuf. Oke. Melvi hadir tadi ya. Darren hadir. David Tarjo hadir. David Tarjo hadir. Juniper? Hadir pak. Hadir ya. Derwin hadir. Juken Lee? Hadir pak. Hadir ya. Mikael? Hadir pak. Mikael satu lagi. Hadir. Mikael empat tiga. Hadir ya. Teddy hadir. Presen. Kelvin hadir ya. Yudi Hartanto. Hadir pak. Hadir ya. Jenri? Hadir. Hadir pak. Derik? Hadir pak. Ya. Riki? Hadir pak. Melvi? Hadir pak. Kendra? Hadir ya. Hadir pak. William? Hadir. Hadir pak. Ya. Kelvin hadir. Amir hadir. Oke. Satu lagi mana nih? Felix? Felix, Invent ke saya ya nanti ya. Kalau enggak kosong absensinya. Oke. Sudah absen. Sudah demo. Sekarang girian saya untuk presentasinya. Oke. Untuk materi selanjutnya. Kita bahas tentang bagaimana sih penerapan booktrap ya. Di Apase Kordova. Untuk mobil app. Khususnya Framework. Ini Sama dengan Web. Booktrap itu Selalu dipakai. Salah satu kenapa? Booktrap itu Salah satu Plugin Framework ya. Yang sangat powerful. Yang bagus. Terus Memudahkan programmer. Jadi kalau kita buat Isilahnya CSS-nya sendiri. JavaScript-nya sendiri. Jadi Ngambil-ngambil plug-in Punya orang untuk JavaScript-nya lain-lainnya Itu kan ribet Dan bisa crash. Terus salah satu Untuk memudahkan adalah Kita menggunakan Booktrap. Di Apase Kordova Itu Booktrap Sudah terinstall ya. Jadi kita tinggal Meng-explore. Maksudnya kita Bagaimana kita Mengembangkan Dan menambahkan Sesuatu Supaya Atau memanggilnya ya Supaya tampil Ke Aplikasi kita Oke Jadi Untuk chapter 6 Kita bahas Tentang Kordova Di Booktrap Ini ya Sedikit review Jadi Booktrap itu Salah satu Framework Yang populer ya Kalau yang Sekarang Saya nggak tahu ya Apa yang Terbaru lagi Jadi Saya dari dulu Biasanya sih Pakai Booktrap Oke Salah satunya Karena Responsif Terus Gampang ya Terus Sudah ada semuanya Pertama sekali itu Booktrap itu Dikembangkan Sama Twitter Makanya namanya Twitter Booktrap Jadi Ini Sosial media Buatan Jack Dorsey ya Yang sangat terkenal Oke Jadi dia Pengembangannya itu Dari Twitter Game Terus Plugin-pluginnya Di Booktrap itu Banyak sekali Apalagi kita Sosialnya untuk Membuat CMS ya Website instan Seperti jumlah WordPress Itu untuk Templatenya Itu Rata-rata Menggunakan Booktrap Oke Karena Sangat gampang ya Jadi Untuk Pluginnya ini Sangat membantu Kita ya Sebagai programmer Untuk Membuat Tampilan Aplikasi kita Lebih bagus lagi Dilihat Lebih Indah Lagi ya Untuk UA dan UX Oke Jadi Halo Salah satu Framework CSS Yang dikhususkan Untuk Pengembangan Untuk Frontend Untuk website Oke Terus Nama aslinya kan Twitter Bloodprint ya Atau Biasanya disebut dengan Twitter Bookstrap Ini untuk Frameworknya Jadi Bloodstrap itu Istilahnya memungkinkan Developer Seperti kita ya Untuk Mengembangkan aplikasi itu Lebih cepat Lebih gampang Seharusnya aplikasi Jadi Satu minggu Bisa dua hari ya Kalau kita pakai Bloodstrap Itu salah satunya Untuk Tampilannya Untuk UA nya Terus Apa sih Kelebihan Bloodstrap Kenapa kok banyak dipakai Sama programmer-programmer ya Maupun Programming web Ataupun Mobile app Khususnya untuk Framework Karena kalau kita pakai Native Itu kita tidak bisa Menggunakan Bloodstrap Contohnya kita pakai Android Studio Ya itu Tidak ada Bloodstrap nya ya Jadi Ini yang Berbau-bau HTML Berbau JavaScript Itu Biasanya sih Bisa Untuk Kita menggunakan Bootstrap Oke ini Salah satunya Terus Menghemat Waktu Mobil Friendly Tampilan Modern Dan Responsive Itu sudah Pasti ada Di Bootstrap Oke Di Kodova Ini Susunannya Untuk Bootstrap ya Atau ini Susunan Untuk Bootstrap nya Ini Istilahnya Strukturnya Jadi Jadi di Bootstrap Itu sudah Ada CSS Sama JavaScript Ini contoh Sederhananya Sebenarnya sih Banyak ya Ini contoh Sederhananya Jadi Untuk Menginstall Itu biasanya Kita Seperti menggunakan NPM Composer Ataupun Yang lainnya Salah satunya Itu Supaya Plugin nya Itu Lebih Stabil Lebih Lengkap Ya Bootstrap Ini Semakin Harus Semakin Berkembang Ya Untuk Perkembangannya Gitu Jadi Ada Beberapa Tambahan Yang Terbaru Yang Bisa Dipakai Di Bootstrap Kebetulan Saya Udah Udah Lama Sih Nggak Ngikutin Ya Biasanya Saya Copy Pass Saja Kalau Ada Pakin Baru Copy Pass Terus Ponsif Web Desain Ini Yang Pasti Yang Kita Cari Jadi Halamannya Itu Responsif Itu Maksudnya Flexible Saya Buka Di Laptop Tampilannya Segini Terus Buka Lagi Di Handphone Seperti Ini Terus Buka Lagi Di Tab Seperti Ini Islahnya Responsif Itu Nggak Pecah Nggak Hancur Tampilannya Dia Bisa Menyesuaikan Dengan Ukuran Layar Monitor Yang Dipakai Jadi Masing-masing Perangkat Itu Dia Bisa Misalnya Menyesuaikan Terus Ini Contoh Bagaimana Cara Kita Untuk Menggunakan Bostrap Pertama Kita Download Di Gitbostrap.com File Memang 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 But Harus Kita Masukkan Oke Ada Juga Jif Library Salah Satunya Itu Untuk Komponen Bostrap Terus Kita Bisa Untuk Menggunakan Editor Seperti Subline Not Plus Ataupun Yang Lainnya Untuk Membantu Pengeditan Ini Secara Umum Bagaimana Kita Menggunakan Bostrap Dan Anda Sudah Bisa Karena Anda Sudah Belajar Webdesign Sama Pemrograman Web Jadi Disini Saya Mereview Ya Oke Terus Bagaimana Penerapan Bostrap Di Kodova Ini Contohnya Ya Ini Penerapan Bostrap Jadi Tinggal Covid Pass Saja Oke Jadi Untuk Desain Di Kodova Kalau Seandainya Running Di .html Pasti Running Di Kodova Oke Karena Kan Basic Sama Oke Jadi Tampilannya Ini Nanti Yang Akan Menyusuikan Untuk Di Mobile App Ini Contoh Sederhana Penampilannya Di Penggunaan Bostrap Jadi Kita Tinggal Di Edit HTML Terus Kita Untuk Link Ini Tinggal KWPS Ini Untuk Kita Penggunaan Framework Di Apacu Kodova Pak Boleh Nggak Copy Pass Boleh Nggak Ada Masalah Yang Penting Kita Tahu Strukturnya Oke Kalau Seandainya Ada Bagus Tampilan Bagus Ya Atau Seperti Plugin Bagus Kita Copy Pass Ke Aplikasi Kita Nggak Masalah Yang Penting Kita Tahu Strukturnya Dan Saya Pun Nggak Pernah Larang Kita Copy Pass Supaya Kenapa Itu Supaya Tampilan Kita Lebih Bagus Lebih Powerful Ini Contohnya Ini Saya Menggunakan Bagaimana Membuat Navigation Contohnya Ada Materi Ada Tugas Ada Hubungi Dosen Ini Di Navigation Ini Contohnya Jadi Saya Merubah Sedikit Ini Ini Untuk Selanjutnya Jadi Ini Masih Di Index Titik HTML Ini Tampilan Untuk Menu Navigasinya Oke Terus Selanjutnya Ini Untuk Menu Atas Oke Istilahnya Untuk Menunya Bagaimana Kita Untuk Merubah Istilahnya Warna Dan lainnya Ini Contoh Sampai Ini Penggunaan Boss Trap Oke Oke Untuk London Paris Tokyo Ini Elemen Elemen Terus Terus Kita Demo Oke Ini Untuk Demonya Oke Ini Jadi Di Bootstrap Itu Gampang Aja Tinggal Copy Pass Oke Ini Untuk Chapter 6 Saya Pakai Visual Studio Ya Kenapa Kok Pak Enggak Konsisten Pakai Android Studio Aja Ya Supaya Anda Bisa Paham Ya Oh Ini Cara Penggunaan Di Visual Studio Ini Cara Nampilnya Di Android Studio Jadi Karena Kita Pakai Framework Ini Jadi Istilahnya Enggak Natif Jadi Kita Boleh Bebas Pakai Apa Boleh Masalah Yang Penting Nah Ini Contohnya Ya Ini Tinggal Copy Pass Saja Mana Yang Kira Kira Kita Bagus Yaudah Kita Copy Pass Saja Untuk Tampilannya Supaya Lebih Menarik Bentar Oke Ini Contohnya Jadi Ini Tampilannya Ini Ini Untuk Menologinya Ini Kita Menggunakan Bostrap Kalau Kalau Saat Kita Enggak Pakai Bostrap Otomatis Pasti Kaput Tampilannya Seperti Ini Aja Jadi Istilahnya Kita Bagaimana Kita Menambah Warna Warni Untuk Menambah Notifikasi Ini Bagaimana Kita Menggunakan Bostrap Oke Jadi Di Ini Oke Ini 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 Yang Kita Rubah Karena Di Odova Ini Kita Sudah Lengkap Semua Sudah Ada Script Script Yang Lainnya Jadi Istilahnya Kita Tinggal Memodif Ini Contoh Bagaimana Kita Menggunakan Bostrap Terus Kalau Seandainya Kita Mau Pakai Yang Lain Juga Bisa Ya Oke Ini Juga Ya Ini Menggunakan Bostrap Jadi Di Misalnya Tujuan Materi Di Chapter 6 Ini Bagaimana Anda Penggunaan Bostrap Untuk Mempercantik Tampilan Di Aplikasi Anda Oke Ini Contohnya Ya Ini Sudah Lengkap Oke Ini Disini Ya Ini Untuk Tampilannya Oke Terus Di Bostrap Kita Untuk Desainnya Desainnya Boleh Pakai Plugin Aplikasi Yang Lainnya Tidak Masalah Yang Penting Running Dan Jalan Ini Contohnya Salah Satunya Tampilannya Oke Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Pak Saya Mau Tanya Ya Ya Darwin Itu Kan Gimana Ya Kan Misalnya Di website Itu Kan Kita Gak Mungkin Cuma Di Satu HTML Aja Di Index HTML Aja Kita Pasti Misalnya Kalau Klik Klik Menu Lain Kan Kadang-kadang Kita Pindah Halaman Sampai Tanya Di Apache Codava Gimana Kita Bikin File Baru Kita Tambahkan Lagi Tambahin File HTML Baru Lagi Nanti AHRF Kita Tekan Tombol Dia Langsung Ganti Layar Gitu Jadi Istilahnya Ini Contohnya Satu-satu Sepotong Sepotong Jadi Di Codava Ini Kita Bisa Tambahkan Jadi Tidak Satu Di Index HTML Aja Kita Bisa Untuk Link Yang Lain Atau Bahkan Kita Seandainya Mau Buat Holder Juga Boleh Masalah Caranya Ada Gak Tutorial Gampang Kan Buat Nambahin Normal Kayak HTML Biasa Iya HTML Biasa Layarnya Otomatis Layarnya Sama Tergantung Dari Kita Setting Nya Dairwin Sama Seperti Kita Istilahnya Untuk HTML Biasa Karena Basic Dari Apase Codava Atau Framework Ini Apa Namanya Lupa Saya Lagi Hang Natif Apa Namanya Sorry Ini Kita Belajar Apa Saya Lupa Selain Natif Apa Satu Satu Lagi Lagi Hang Apa Selamanya Natif Ha Ibride Iya Ibride Sorry Lagi Tadi Lagi Banyak Kerjaan Jadi Nyambil Rumah Udah Puyeng Puyeng Oh Felix Hadir Ya Oke Felix Saya Update Dulu Nanti Takutnya Kelupaan Mula Kan Kedak Komplen Mula Gitu Oke Jadi Hybrid Itu Basicnya Kan Ini ya Hybrid Itu kan Basicnya HTML Sama JavaScript Sama Terus Kalau kita Mau nambah JavaScriptnya Juga sama 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 Sih Disitu Jadi Gampang Gak Perlu Ribet Sama Juga Nanti Kita Menggunakan Direktif Direktif Agak Beda Beda Dikit Silahkan Ada lagi Yang Mau Tanya Atau Yang Sudah Pernah Buat Ini ya Pak 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 Boastrap Mau Demoin Juga Boleh Masalah Karena Ini Semasa Terima Kita Lebih Banyak Sharing Banyak Cerita Silahkan Boastrap Sangat Bagus Jadi Kalau Kita Buat Di ISP Itu Bagus Juga Tampilannya Misalnya Stabil Jadi Boastrap Kita Pakai Di Mobile App Bagus Di ISP.net Bagus Di Web Juga Lebih Bagus Lagi Oke Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Sharing Atau Mau Discuss Juga Boleh Silahkan Ada Yang Mau Ditanyakan Soal Boastrap Karena Rata-rata Anda Sudah Pernah Buat Boast 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 Kalau Menurutasi Gampang Silahkan Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan 46 Ya Eh Silahkan Ada Yang Mau Tanya Soal Apa Sikodova Ya Terus Yang Lainya Soal Plugin Juga Boleh Silahkan Terus Kalau Seandainya Anda Sudah Paham Ya Ini Nanti Habis OTS Ini Gampang Sekali Ya Dan Rata-rata Anda Sudah Bisa PHP Jadi Kalau Untuk Buat IPA Kayak Gini Pun Saya Istilahnya Review Sedikit Sudah Sudah Bisa Ini Gampang Sekali Bagaimana Membuat IPA Terus Bagaimana Kita Persing Datanya Ngambil Dari IPA Masuk Ke Aplikasi Kita Ini Contohnya Jadi Nanti Tugas Akhirnya Nanti Saya Buatin Subfolder Lagi Anda Masing-masing Kelompok Buat IPA Nanti Jadiin Satu Disini Aja Nanti Biar Sharing Biar Teman-teman Yang Lain Kalau Seandainya Minat Aplikasi Anda Kan Bisa 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 Lihat Disini Ini Contohnya Bagaimana Kita Membuat Product List Terus Bagaimana Kita Untuk Koneksi Database Terus Bagaimana Kita Untuk Insert Product Ini Sebenarnya Ada Tapi Ini Kan Hidden Untuk Transaksinya Nanti Habis UTS Kita Bahas Tentang IPA Untuk Databasenya MXL Nggak Usah Saya Bahas Ya Karena Sudah Bisa Semua Jadi Nanti Kalau Saya Bahas Juga Nanti Anda Mutah Mutah Ya Karena Sudah Bisa Untuk Peletakan Foldernya Untuk Bootstrap Istilahnya Ini Yang Filenya Atau Aplikasinya File Bootstrap Nya Pak File Bootstrap Nya Iya Oke Ini Letaknya Ini kan Untuk Android Biasanya Disini Oke Berarti Dalam Folder WBW Kalau Kita Letakinya Di Android Bisa Juga Cuma Masalahnya Nanti Yang Akses Di Android Nya Aja Oke Yang Ini Kebetulan Saya Pakai Visual Studio Jadi Modelnya Seperti Ini Ini Untuk Screennya Ini Saya Pakai Visual Studio Ini Untuk Icon Ini Untuk Tuturnya Ini MPM Nya Kalau Letaknya Disini Ya Supaya Istilahnya Kita Bisa Akses Dimana Saja Oh Pak Ini Saya Karena Mungkin Saya Baru Baru Paham Itu Folder WW Itu Sama Dengan Folder HT Dock Yang Biasa Kita Pak Iya Sama Pantas Sama Itu Saya Baru Terkonek Ya Kodova Sama Folder Yang Di PHP Ya Sontohnya Kayak Masukin Fail-failnya Itu Sama Semua Ya Sama Nanti Habis Saya Lihatin Bagaimana Untuk Penggunaan Hybrid Di React Native Jadi Istilahnya Pak Kenapa Kok Enggak Harus Kodova Semuanya Dari Awal Sampai Akhir Karena Istilahnya Untuk Pengenalan Jadi Jadi Ini kan Mata Kuliah Desain Pemograman Bagaimana Kita Mendesain Tampilan Terus Bagaimana Untuk Codingnya Jadi Kalau Yang Sering Dipakai Itu Biasanya Mungkin Ada Teman-teman Yang Lain Wah Saya Lebih Familiar Pakai Yang Istilahnya Hybrid Yang Ini Pak Gak Masalah Itu Bagus Semua Bagus Hybrid Yang Penting Untuk Penguasa Oke Kalau Jujur Kalau Untuk Cordova Sama React Native Saya Lebih React Native Data Semuanya Saya Buat Aplikasinya Juga Disitu Terus Kalau Untuk Native Saya Lebih Daripada IOS Itu Lebih Ke Android Studio Kenapa Seperti Itu Karena IOS Swift Harus Jalan Di Mas Gintos Kebetulan Laptop 7 Laptop Ini Bukan Inventaris Maksudnya Punya Si Laptop Pribadi Tapi Gak Secanggih Punya Kantor A7 Gen 8 Dan lainnya Lebih Kenceng Lagi Ada lagi Yang Mau Ditanyakan Atau Mau Sharing Atau Mau Discuss Juga Boleh Ini Yang Ya Rifaldi Cara kerja API Itu Kek Mana IBA Soalnya Saya Tengok Yang Bapak Kasih Cuma Data Raw Iya Memang Seperti Itu Jadi Saya Jelasin Nanti Habis UTS Tapi Gak Apa Rifaldi Penasaran Cara Kerja IBA Itu Istilahnya IBA Kita Untuk Menghubungkan IBA Itu Kan Basic Nya Dari Javascript Javascript Datanya Kan Model Seperti Raw Ya Jadi IBA Secara Umum Itu Bisa Juga IBA Kita Buat Pake Framework Seperti Reactive Web Bisa Juga Buat IBA Disini Nanti Saya Jelaskan Lebih Mungkin Ada Yang Yang Lain Baru Buat IBA Baru Paham Jadi Saya Paket Yang Seterhana Itu Paket Javascript Json Itu Javascript On Native Jadi Bagaimana Kita Datanya Kalau Kita Pakai PHP Itu Kan Kalau Kita Pakai Mobil App Itu Berat Sebenarnya Bisa Kita Parsing Data Dari Max L Kita Buat PHP Terus Kita Masukin Ke Mobil App Itu Ribet Dan Berat Jadi Di Json Itu Bagaimana Kita Menghubungkan Antara Dari Handphone Handphone Kan Istilahnya Simple Kan Tidak Bulu Butuh Data Banyak Yang Penting Transfer Datanya Lancar Bagaimana Kita Dari Istilahnya React Di PHP Admin Contohnya Di online Itu Kita Masuk Untuk Parsing Datanya Parsing Datanya Itu Supaya Datanya Lebih Kebaca Itu Kita Biasanya Pakai Row Ini Row Seperti Ini Seperti Ini Ini Untuk Contoh Sederhananya Ini Contohnya Untuk Seperti Ini Datanya Ini Datanya Ini Semuanya Itu Dari PH Dari MaxL Kenapa Pak Modelnya Seperti Ini Ini Istilahnya Row Ini Untuk Memudahkan Supaya Ringan Terus Untuk Insert Seperti Insert Ini Ini Sebenarnya Bisa Kita Lihat Isinya Apa Aja File Apa Aja Supaya Kita Insert Bisa Insert Manual Bisa Langsung Masuk Ke Database Masuk Kesini Ini Nanti Saya Jelasin Ya Untuk Lebih 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 Jelasnya Lagi Nanti Habis Saya Jelasin Pak Pak Software Apa Supaya Kita Bisa Insert Manual Nanti Saya Jelasin Oke Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Sabar Rifadi Dua Kali Pertemuan Lagi Kita Bahas Tentang IP Ya Ya Darwin Bapak Sudah Katanya Sudah Bikin Itu Ya Bikin Tiap Chapter Punya Tiap Petemuan Punya Itu Punya Barangan Cuma Enggak 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 Sempat Update Enggak Nanti Kalau Bisa Taruh Taruh Semua Biar Biar Kita Bisa Nengok Seperti Kemarin Kita Ada Dua Boleh Minta Tolong Bantuin Data Punya Saya Dimasukin Ke Yang 2021 Rican Ada Halo Rican Minta Tolong Ya Kan Kemarin Saya Masukin Ke Project Yang Di Tugas UIB Kan Itu Kan Sudah Saya Masukin Semua Tapi Saya Belum Boleh Enggak Ditransfer Datanya Itu Dimasukin Ke Yang Punya Kita Sekarang Boleh Pak Nanti Saya Bantu Cuma Nanti Bapak Harus Cek Ulang Pak Takutnya Saya Double Nanti Yang Double Biar Saya Update Lagi Oke Ya Oke Nanti Ligen Yang Bantuin Sebenarnya Sudah Ada Ya Kebetulan Saya Agak Sedikit Error Sekarang Banyak Kerjaan Habisku Di Prodipuner Terus Buat Gunah Penelitian Terus Lain Lain Jadi Agak Sedikit Blank Ya Sudah Sudah Ada Tinggal Dipindih Dan Tanya Oke Silahkan Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Video Video Sudah Ada Ya Nanti Saya Lengkapin Semuanya Jadi Nanti Anda Bisa Seandainya Suatu Saat Ya Anda Kerja Terus Perlu Boots Trap Atau Perlu Tutorial Nanti Anda Tinggal Di LMS Ada Ya Ataupun Di Youtube Rekaman Video Ini Pun Biasanya Saya Upload Ya Supaya Nanti Kalau Suatu Waktu Anda Diminta Di Perusahaan Buat Mobil App Buat Hibrid Ya Kalau Seandainya Mau Buat Pakai Android Studio Juga Ada Tutorial Ya Oke Kalau Android Itu Bentar Lantar Ya Saya Cari Terus Kalau Kalau Seandainya Pak Saya Pengen Nyobain Contohnya Pak Saya Pengen Nyobain Natif Kalau Seandainya Yang Lain Ada Mau Nyobain Natif Ya Juga Bisa Ya Itu Ini Kebetulan Saya Di Semester 3 Ya Di TI Juga Mengajar Mobile Dan Layanan Web Ini Videonya Ini Contoh Yang Natif Ya Ini Lengkap Ya Bisa Belajar Terus Kalau Seandainya Pak Boleh Nggak Minta Saya PowerPoint Boleh Saya Kasih Nanti Chat Aja Kalau Seandainya Pengen Disamping Hybrid Pengen Mendalamin Android Studio Saya Ada Juga Ya Lichen Pak Coba Buka Di Saya Sudah Bantu Import Sudah Ya Oke Thank you Ya Sebentar ya Oke ya Nanti disini Ini sudah Ada ya Oke Ini Sudah ada Import semua Pertemuan Empat Lima Terus Enam Ini ada ya Ini Pertemuan Tujuh Pertemuan Tujuh Sudah Kayaknya Ada yang Perbaiki Oke Ada Beberapa Yang Perbaiki Oke Nanti disini Saya lengkapin Semua ya Ada beberapa Video Yang Belum Ini ya Belum Saya upload Oke Nanti Saya lengkapin Oke Silahkan Thank you Yang lain ada Mau ditanyakan Enggak Oke Oke ya Kalau tidak ada pertanyaan Mungkin Ini sudah 751 ya Mungkin Ada yang mau Habis ini Ada kuliah ya Saya gak mau Ganggu Jalual Temen yang lain Oke Kalau tidak ada pertanyaan Minggu depan Tugasnya Masing-masing Kelompok Cari Boastrap ya Apa aja Boleh Yang penting Selfscreen Nanti Print screennya Upload juga Di LMS ya Salah satunya Kenapa kok Pak Tiap Pertemuan Ada tugas ya Ini Tuntutan dari Prodi ya Sama QA-nya Sisanya untuk Check-in ya Karena kita juga Kuliahnya online ya Oke Kalau tidak ada pertanyaan Sampai ketemu Minggu Depan Oke Tetap Pakai masker Dan jaga jarak ya Oke Terima kasih Dan selamat malam Selamat malam Pak Terima kasih Pak Selamat malam Pak Punya kami kan Waktu itu error kan Pak Tapi kan Di LMS kan Deadline nya Tampak isation Tampak Saya Dengan an